Air Sofak Bahar khair Tayyip Nabda ta'limana Fihada sobah khil bakir mubarak Fikirati basmalah jamaatan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allahumma La sahla Illa ma ca'altahu sahla Wa anta tats'alul hasna Iza syi'ta sahla Allahumma ahillana Alayna bil-yamni Allahumma ya Allah yang telah memperjalankan bulan ini kepada kita gilyamni dengan kebaikan wal imani dan dengan keimanan wassalamati dan dengan keselamatan wal islami dan dengan keislaman rabbi warabbukallah Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah ini doa awal Ramadan yang biasa dibacakan oleh Rasulullah disetakan oleh Bukhari Termuzi dan disokhikan oleh Albani ashadu an la ilaha ilallah wahtahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulhu la nabiya ba'dan amma ba'd as-salati zatil kiram wal ahibba warahimani warahimakumullah pada pagi hari ini kodar Allah Allah telah menghendaki kita bisa bermuacah bersama walaupun dengan dunia maya secara online tetapi tanpa mengurangi itu ini karena kecanggihan informasi teknologi yang seperti ini sangat mendukung untuk menambah keimanan kita sangat mendukung untuk menambah wawasan kita sangat mendukung untuk menambah amal soleh kita yang untuk menjadi bekal kita nanti di hari akhir nanti karena ta'lim bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama bagaimana yang dikatakan oleh sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama kita karena dengan kita paham bahasa Arab insya Allah akan memberikan makna lebih mendalam dalam membaca Al-Quran memahami hadis memahami tadapur ayat dan doa-doa dan lain-lain sebagiannya pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami untuk memandu belajar bersama bukan saya yang paling alih kita belajar bersama dan jika ada nanti kesurutan kursi Rivan saya selaku narasumber nanti juga bertanya ke usat yang lain atau mungkin ke orang yang lebih tahu pada pagi hari ini kita membahas tema tentang inna wa akhwatuhat inna dan saudara-saudaranya saudara-saudara perempuannya karena inna ini termasuk huruf ya huruf inna kan ada huruf cer ada harful inna tadi nanti ada akhwatuhat kanawakhoat wathuhat lain sekali insyaallah persenirin nanti bisa kita bahas kemudian inna wathuhat wathuhat ini bisa dia ini seterusnya inna wathuhat wathuhat huruf nasih khotun huruf-huruf yang menghapus atau menyalin pada hulu pada hulu masuk huruf yang tersalin atau menghapuskan nasih pada hulu apabila sedang masuk ala mubtada masuk pada mubtada wal khobar nanti kalau pada masuk pada jumlah kalimat disana ada mubtada dan khobar tung sabu halil huruf mubtada tung sabu itu menasobkan jadi sakal huruf akhirnya di mubtada itu menjadi nasob fathah halil huruf mubtada jadi akan menasobkan huruf-hurufnya pada mubtada wa yusamma wa itu dan yusamma dinamakan ismaha isim inna isim inna ismon itu nama nama benda ha itu ke inna ya inna kharpun ya huruf dinamakan isim inna watar fa'ul khobar dan rova watar fa'ul dan membuat domah khobar pada khobar ini ada muktada itu kalau nanti di supi di depannya itu ada huruf inna itu muktadanya itu menjadi sakalnya berubah menjadi nasob tan sabu hazil huruf pul muktada jika khobarnya tarfa'ul khobar sakal akhir pada khobar rova domah wayusama khobar roha dinamakan khobar inna ay atau anna amalah bahwa anna ini memperkerjakan pekerjaannya inna ini itu aksu kebalikan amalah pekerjaan kana kalau kana itu itu kebalikan daripada inna wa akhawatuha nanti ada kana nanti ada asbaha nanti akhwatu kana insyaallah pada pertemuan peneluan selanjutnya kalau salah satu contoh misalnya kan pakai kana itu kana muhammadun naiman misalnya ada kalimat muhammadun naimun muhammad itu muptada naimun khobar muhammad tidur sedang tidur muhammad naimun muhammad tidur muhammad itu tadi muptada naimun tadi khobar apabila ada kana kana muhammadun naiman khobarnya menjadi nasob tapi kalau inat itu misalnya inna muhammadun naimun sebaliknya dari yang kalau inna tadi inna muhammadun naimun inna muhammadun naimun jadi muptadaknya yang nasob sebaliknya kalau kana itu khobarnya yang nasob khobarnya yang nasob fatkah di Erop di huruf akhir oper bagaimana contoh ini misal almator wazirun ma'mana almator wazirun almator artinya kereta almator itu kereta apa bukan almator itu hujan hujan ya almator hujan itu pakai kalau kof itu ya kitor itu kereta api kof kitor ya bahasa arab itu salah huruf itu berubah makna al-mator al-mator kan ada jamak motor itu ya jamak motor al-jamak karena hujan al-mator wazirun teras teras ini disusupi ina misalnya tudakhilo ina dimasukkan huruf ina inal-matoro wazirun sesungguhnya hujan ini teras al-matoru al-matoro al-matoro ismun ina al-matoro ismun ina mangsubun bilfathah bilfathati ya ini mangsubun ya ini fathah dengan fathah mangsubun istilah fathah ya mangsub kalau doma itu marfu kalau asrah itu majrur wazirun ini sebagai khubar itu tetap ini marfu ya tadi terfa'ul khubar ini sama khubar ina wazirun itu merupakan khubar ina marfu on bidham bidham mati jadi doma dengan doma marfu on bidham mati paham itu mada asatid paham itu belum bisa bisa dipahami belum belum sekali lagi wazirun ina wakho wa tuha dan saudara-saudaranya nanti di bawahnya nanti saudara-saudaranya itu ada ana ka ana lakinna laita laala wale laala sama laala ada apa ini ana ka ana lakinna laita laala ada lima lima ya ada enam sama itu ini wale itu ina jadi ina dan saudara-saudaranya itu adalah huruf yang merubah nasih hotun yang menghapus sakal akhir nasih ya ada ayat nasih mangsoh itu kan merubah ya merubah atau menyalin atau menghapuskan ada perubahan misalnya bila dimasukkan dalam kalimat muktadak dan hobar itu ina dan saudara-saudaranya ada ana ka ana lakinna laita laala dan jika dimasukkan dalam muktadak hobar muktadaknya itu dinamakan isim ina hobarnya itu juga dinamakan hobar ina hobar ina seperti contoh tadi contoh kalimat yang sebelumnya sebelum dimasuki ina tadi ya al-motor wazirun al-motor wazirun hujan hujannya sangat teras disambai ina ini kan menambah arti tersendiri kan huruf itu kan tanpa makna huruf itu enggak punya makna akan punya makna kalau digabung dengan kalimat yang lain maka makna ini digabung dengan kalimat muktadak hobar inal matoro gozirun ina ini membuat muktadak yakni al-motor ini muktadak menjadi fatah yang semualah al-motoru kalau ditambah ina menjadi inal matoro inal matoro gozirun itu sebagai khopar fahimtum ya fahimtum asatid insyaallah al-motoru itu dinamakan tadi kan muktadak itu dinamakan isim ina mangsubun fathah bilfathay mangsub itu tandanya fathah mangsub sedangkan gozirun itu merupakan khopar ina tandanya sakal akhirnya itu marfu ya ini dengan doma doma tanwin atau kebetulan doma tanwin yang jelas sakal akhir doma kemudian akhwatu ina saudara-saudara ina itu adalah anna ka'anna lakinna layta la'ala nanti banyak sekali di koran atau hadis nanti ada kalimat anna ka'anna lakinna layta la'ala itu banyak sekali kiasan-kiasan yang di koran maupun hadis pakai ina dan akhawat Tuhan dan teman-temannya walikul lihadil huruf dan setiap huruf dari huruf-huruf ina ini makna tufi dufil jumlah ini memiliki makna makna tufi duhu yang memiliki faidah dalam jumlah kalimatnya nanti ada yang sebagai penegas takit ada yang sebagai perumpamaan ada yang nanti apa itu menyambungkan kalimat sebelum dan setelahnya ada keterkaitan nanti bagaimana contoh di bawahnya mungkin bisa diteruskan jadi tufi duhu bukan yufi duhu yufi duhu saya salah baca minha di huruf makna yufi duhu filjumlah maknanya yufi duhu ya gua itu makna kalau huruf itu mungkin tufi duhu maknanya ini memberikan manfaat yufi duhu faedah yufi duhu itu makna faedah yufi duhu filjumlah dalam kalimat ya lihat Eva tadi arti Ina dan saudara-saudaranya tadi artinya sama karena Nopo Binten beda-beda nanti memiliki beda-beda nanti kita pelajari bawahnya nanti lebih detail selanjutnya wazalika tadi kan memiliki makna memiliki makna pada jumlah kalimat wazalika kamayalaki yang demikian itu sebagaimana contoh di bawah ini kamayalaki itu seperti yali itu contoh di bawah ini inna inna itu memiliki tufidu tufidu itu memiliki manfaat tufidu fa'idah inna itu tufidu ta'kidu memiliki makna ta'kid itu ta'kid itu menyangatkan menekankan kalau negasi ya memberikan penegas penegasan itu ta'kid menguatkan jadi inna itu memberikan kalimat itu semakin kuat tufidu ta'kid penegas misal contohnya misal dalam kalimat misal inna malikan alimun inna malikan alimun kalau muptadak sebelum inna mungkin kan malikun alimun seorang raja yang alim atau penguasa yang alim kalau dimasuki inna inna malikan alimun atau misalnya ustazun alimun inna ustazan alimun malikan ini namanya isim inna khobar ini tadi khobar inna muktadak muktadak tadi menjadi isim inna alimun itu menjadi khobar inna khobar inna bisa ngasih contoh yang lain misalnya contohnya misalnya inna masjidan kabirun artinya apa sesungguhnya masjid ini besar penegas inna masjidan kabirun ada yang berani berani memberikan contoh pakai inna yang memiliki arti penegasan menguatkan kalimat inna rojulan jamilun mantap oke akhir inna tadiban kayi sun inna tobiban kayi sun ini sesungguhnya dokter yang cerdas kayis kayis inna dina inda wahil islam inna dina inda lahil islam ya itu shibul shibul tayis boleh inna dina inda lahil islam itu pauketnya ada dua itu ada ala ada inna itu ada hikmah tersendiri kalau ini kan masih nakira ya islamnya malikan aliman seandainya di mu'ma anifat kan seperti inna kas lagi guna ke akhir inna kitaban ghaliyun inna kitaban ghaliyun eh bukan ghalin 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 bukan ghalin ghalin itu sifat itu adatnya memang kasrah itu ghalin ghalin samanun ghalin ghalin kemudian bedanya penggunaan nakiroh sama ma'rifah di inna belum ya sifat ya muktadak khubarnya muktadak itu kan kalau apa ma'rifat ma'rifah semuanya kalau nakiroh nakiroh semuanya oh begitu itu kan di bab sebelumnya muktadak khubar kan ada itu tapi yang lalu contohnya kan kemarin itu almasjidu kabirun itu kan anu muktadak khubar inna masjidah kabirun kalau kalau muktadak khubar itu anu yang muktadaknya boleh pakai al di depannya kalau almasjidu al-kabiru tadi kan bukan bukan muktadak khubar tapi kan na'at man'ud na'at man'ud saifud kemudian bawahnya ya ana 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 tufi du tauqid sama ana dengan inna sama inna rasulullah inna allaha penegas ana rasulullah assalam yakulu ana nabiya biasanya hadis-hadis banyak pakai ana itu kalimat tufi du tauqid itu tufi du memberikan manfaat tauqid itu penegas atau menguatkan penguatan mislu ini contohnya mislu misal itu contoh ya misal yuk jibuni yuk jibuni menajubkanku yuk jibuni ajaban ya yuk jibuni membuat takjub atau membuat takjub aku ana zaidan bawasannya za'at itu mujtahidun bersungguh-sungguh menghirankan aku menajubkan aku ana zaidan mujtahidun ana itu artinya bahwa ya inna tadi artinya sesungguh sesungguhnya ana zaidan bawasannya za'at itu sungguh luar biasa semangat yuk jibuni ana ustad katmin mujtahidun 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 fi ta'alumil lukatila rupiah dalam belajar pasarat jibuni ana jibuni ana tadi katmin mujtahidun mujtahidun kemudian kalimat selanjutnya ka'ana 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 itu berarti seakan-akan ya itu perumpamaan mengumpamakan kalau dalam bahasa indonesia personifikasi tufi du tashbih tashbih itu penyerupaan tashbih tufi du tashbih kan ada apa itu mantashab bah kalman di kolmin bahwa minhum barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia serupa dengannya tasbih itu penyerupaan ka'ana tufi du tashbih itu memberikan manfaat tashbih penyerupaan misal seperti contoh ini ka'ana la ilma nurun seakan-akan ilmu itu cahaya ka'ana la ilma nurun seakan-akan ilmu itu cahaya ada yang bisa membuat kalimat yang lain misalnya ka'ana syamsya shirojun shirojun itu kan apa itu namanya lentera mungkin yang lain ada yang bisa membuat kalimat pakai ka'ana ka'an naga tamu to godan betul itu ka'an naga tamu to godan itu pakai pabatnya pakai jumlah fi'liyah ka'an naga seakan-akan kamu makan mati besok itu ikhliyah ikhliyah hirot ka'an naga tamu to godan ka'ana seakan-akan itu memberikan perumpamaan atau personifikasi ke'an 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 bulan itu misalnya syirojun tadi santera ka'an nafi utunahi wakro ka'an nafi utunahi wakro karena kan telinganya ada sumbatan pakai ka'ana banyak sekali di ayat quran ke'adis kemudian dia lihat seterusnya lakinah lakinah itu akan tetapi akan tetapi lakinah Tufidul Ederok Ederok itu daroka yutrik itu apa namanya menyertakan atau apa itu mengaitkan sebelum dengan dan seterusnya sesudahnya itu Tufidul Ederok diketahui masih ada keterkaitan itu ya lakinah tanya an-nahwu sahlun nahwu itu ilmu nahwu itu sahlun gampang mudah lakinah akan tetapi kowa'iduhu kowa'idahu itu patka ya lakinah kowa'idahu mutasya'ibatun 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 rumit kaedah-kaedahnya rumit sangat rumit mungkin ada contoh lain misalnya al-lughatul arabiyyah sahlatun lakinah misalnya lakinah hanya sedikit yang belajar gimana lakinah apa ilmi lakinah misalnya apa yang ghiratuh ghiratuh mungkin semangatnya apa itu lemah da'ifah lakinah misalnya semangatnya itu apa da'if akan tetapi atau mungkin ya sedikit sekali yang mau belajar misalnya lakinah muta'alimahu muta'alimahu polilun polilun yang sedikit sekali yang mau belajar tadi lakinah muta'alimahu muta'alim itu kan murid kalau mu'alim yang mengajar saya mu'alimnya muta'alim antum kalian yang mendengarkan murid tadi pencari ilmunya orang yang mencari ilmunya maaf ini hu nya ke mu'anas lakinah muta'alimaha polilun pencari ilmunya yang mencari ilmunya sedikit itu lakinah jadi lakinya itu yang berfungsi is interog mengaitkan ada kaitan interog diketahui ada keterkaitan interog daroka yudri itu mengetahui memiliki ada kaitan di surat al-baqor banyak sekali contohnya kan di awal-awal contohnya untuk ciri-ciri orang munafik itu selalu ada selalu diakhiri walakin contohnya kan dan apabila dikatakan kepada mereka diatasnya juga ada lagi dijawab oleh Allah ala'innahum humul musiduna walakilla yashmurun ini dijawab selalu ada apa namanya penegasan dari Allah dikaitkan mereka seperti ini ternyata di akhirnya Allah menjawab mereka tidak menyadari mereka tidak mengetahui itu lakinah itu merupakan kalimat tufi dul idrak mengaitkan suatu jumlah kalimat sebelumnya dengan setelahnya itu ada kesenambungan itu inti makna dari lakinah kemudian laita laita tufi du tamanni tamanni itu berangan-angan berangan-angan tamanni misalnya mislo ini laital jaibu kodimun laital laital jaiba laital jaiba kodimun itu jaib tau artinya jaib jaib itu artinya saku saku kodimun itu lusuh lusuh kodimun itu lawan dari jadid lawan dari jadid itu kodim ini murid baru dan ini murid lama murid yang lama ini maksudnya laital jaiba kodimun berarti berangan-angan memiliki angan-angan bahwa sakunya ini kodimun lusuh lusuh itu laita itu tufi du tamanni memiliki arti angan-angan angan-angan atau apa namanya berimajinasi laital jaiba kodimun kemudian yang terakhir la'allah la'allah kalimat ini seringkali di Quran banyak kalau laita agak jarang kalau la'allah sangat banyak la'allah tufi du taroji taroji wattawakko taroji itu harapan seperti kalimat istirja itu ya harapan ya innalillahi wainna inlahi roji itu kalimat istirja taroji watu apa namanya harapan wattawakko agar itu terjadi harapan agar harapan kita itu tawakko wakik ada surat alwakia itu ya tawakko itu terjadi misalnya ini la'allah matara nazilun berharap la'allah berharap sekali la'allah matara hujan nazilun nazilun turun turun la'allah matara nazilun la'allah misalnya 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 la'allah kum tatakun gitu ya berharap agar supaya kalian itu bertakwa la'allah kum tatakun la'allah kum tashkurun di dalam Quran banyak sekali contoh-contoh kebetulan ini saya enggak banyak mencantumkan contoh-contoh di Quran misalnya ya ayuhanna su'budu rabbakum alladhi khalakakum wallazina minkoblikum la'allah kum la'allah kum tatakun la'allah kum tatakun supaya berarti la'allah itu supaya berharap agar harapannya itu taroji harapannya itu wapta wakko itu kesampaian terjadi tercapai itu merupakan kalimat la'allah mungkin dari kelima kalimat tadi inna ana ka'ana lakinna la'ita la'allah ada enam ya ada enam ya kalau dengan inna itu ada enam ini memiliki arti yang berbeda-beda bila dijumlahkan dengan jumlah kalimat mungkin aparan tentang akhutinna wa akhwatua sampai sini ada yang ditanyakan tentang ka'ana ka'ana tolong diulang untuk ka'ana ka'ana tufidu ka'ana tufidu tasbih itu memberikan manfaat penyerupaan tasbih kalimat tasbih ini kan berbentuk berbentuk penyerupaan misalnya kan ada hadis mantasyab bahar pahumin pahumin kum kalimat tasbih ya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia golongan golongannya golongan dari mereka golongan dari mereka itu ka'ana itu memiliki arti tasbih penyerupaan serupa seakan-akan seperti contoh tadi e'mal lidun yaka ka'anaka ta'ansyu abadan wa'amal li'akhirotika ka'anaka tamutu hodan itu perkataan Alib bin Abi Talib bang hadis e'mal lidun yaka e'mal kerjakanlah carilah lidun yaka untuk duniamu ka'anaka ta'ansyu abadan seakan-akan tadi ka'ana ta'ansyu abadan kamu hidup selama-lamanya wa'amal li'akhirotika dan kerjakan untuk akhiratmu ka'anaka seakan-akan kamu tamutu kamu akan sedang mati godan besok itu ka'ana ka'ana itu memberikan manfaat ini penyerupaan memberikan membandingkan apa kalimat satu dengan seterusnya itu ada apa personifikasinya perumpamaan pasbih kalau semangat mencari dunia itu seakan-akan mau hidup selama-lamanya untuk tujuh turunan kalau mencari ilmu agama tadi wa'amal li'akhirotika untuk peribadah untuk menuntut ilmu najim misalnya ka'anaka tamutu hudan tidak ada kesempatan lagi maka khusus untuk fokus dalam belajar kemudian lakina lakina tofidul idrok tofidul itu memberikan manfaat idrok itu mengetahui ada kaitannya ada kaitannya antara kalimat sebelumnya dengan sesudahnya seperti contoh kalimat disini an-nahwu ilmu nahwu itu sahlun gampang mudah lakina kawa'idahu akan tetapi kaidah-kaidahnya mutasha'i batun mutasha'i batun itu rumit rumit mutasha'i batun misalnya tadi al-lughatul arabia sahlatun tadi bahasa arab kawasnya gampang lakina tadi muta'i limaha pencari ilmunya kolilun sedikit kolilun atau tadi ada banyak sekali ada ayat-ayat quran yang tadi contoh-contoh awal-awal kalimat itu suatu kalimat mengatakan tadi berbuat baik tetapi Allah memberikan negasi di akhir kalimat penegas tetapi dalam bentuk tadi memberikan ada kaitan tadi lakina tadi seperti mereka orang menampakan mereka bahwa dikatakan jangan berdua terus mereka mengatakan kemudian Allah menjawab mereka tidak menyadari kalimat yashurun digabungkan dengan kalimat yashurun ini kan merupakan bentuk jawaban Allah ternyata kamu itu tidak sadar kalau kamu itu sedang berbuat perusaha itu pakai lagina atau nanti dijumbai dalam kalimat-kalimat yang lain di hadis atau ayat banyak sekali insya Allah bisa dilanjut oh ya ini contoh ini isem inah itu adalah isem nasab dari khobar apa moptadak moptadak karena ada inah itu menjadi isem inah isem nasab yang satu setelah huruf inah atau saudara-saudara saudara-saudara inah ini ini dalam lain ternyata bukan hanya inah saja ini ada inah anah ka'anah la'kinah la'ala la'eta ini la'kinah la'ala la ada la juga la misalnya 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 la'amuhamadan la'amuhamadan na'imun bukan Muhammad yang tidur ternyata ini ada ini saya dapatkan dari erabic apaan itu degro apa itu teman saya yang pernah belajar ke Libya disini telah membuat ini ternyata la termasuk akhwatu inah saudara-saudara inah berarti kita tambah lagi ya ada referensi ya ada 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 tambahan satu la la-la itu ternyata bisa dimasukkan ke depannya bisa membuat nasab misalnya la'amuhamadan na'imun bukan Muhammad yang tidur tidak Muhammad yang tidur bisa membuat fatah misalnya contohnya araf tul isma la musamma araf tul isma la musamma misalnya araf tu aku tahu apa araf tul isma tahu namanya la musamma tapi tidak tahu orangnya musamma itu orangnya ya kalau isma itu kan isma itu kan namanya araf tul isma la musamma la musamma tapi tidak tahu orangnya atau dibalik lagi araf tul musamma saya tahu orangnya la isma la isma tapi tidak tahu namanya ternyata akhwatu ina ada referensi lain buku lain itu tambah satu lagi la berarti berapa itu ina ana ka'ana lakinah la 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 tujuh ada tujuh disitu ada contoh ina muhammadan rasul allahi rasul allahi rasul allahi ina tadi harfu ina muhammad itu sebagai khubar kan itu seandainya tanpa ina kan muhammadun rasulullah rasulullah itu kan mudah-mudah pun ilai sebagai khubar muhammad itu sebagai muktada kalau ada ina menjadi isim ina isim ina rasulullah itu sebagai khubar ina terus la'allakum salihun agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang salihun la'allakum misalnya antum la'allakum mudah-mudahan supaya kamu keharapan taroji watawakok harapan agar itu terjadi tersampaikan menjadi sesuatu yang kenyataan kalimat la'allakum fungsi tadi la'allak yaitu suatu harapan taroji watawakok agar harapan ini tercapai tersampaikan atau berhasil supaya kalian menjadi orang-orang yang salih dari ini contoh yang ini semakin nambah faham insya Allah insya Allah khobar ina tadi yang khobar ina tadi jadi muktadak khobar tadi kalau muktadaknya menjadi isim ina namanya kalau khobarnya ya khobar ina tetap karena sakalnya tetap gak ngalami perubahan beda dengan kana insya Allah selanjutnya akan kita bahas itu khobar ina adalah isim rova rova doma atau shibhul jumlah atau jumlah yang menjelaskan isim ina sebagai khobar khobar ina ini khobar ina ini bentuknya kan sebul jumlah mudwa mudwa pun ilai rasulun mudwa pun Allah dan mudwa pun ilai ini sebagai khobar ina ini menjelaskan isim ina karena tadi sebagai khobar kemudian bawahnya la apa itu la sururo la sururo da imun tidak ada sururo apa sururo sururo ya sururo ini senang tidak ada kesenangan da imun selamanya langgeng langgeng tidak ada kesenangan yang langgeng abadi ini contoh tadi kan belum ada contoh ini ya termasuk ina wakho watuha kalau di ilmu apa nahu wadeh itu hanya dicantumkan enam tapi ada referensi di buku libia itu ada la berarti apa itu ada tujuh ini contoh la 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 sururo da imun tidak ada kebahagiaan kesenangan yang langgeng selamanya da imun itu menjadi khobar la khobar la bisa buat kalimat lain mungkin dengar la misalnya la ilaha ilallah la ilaha ilallah ya boleh ilallah itu penegas pokoknya la ada li'ilah itu kan dalam pemahaman ilmu tawhid itu lebih ada nafiyun dan esbat penegasan penetapan ada makna esbat dan nafiyun peniadaan peniadaannya ilah itu tadi penegasnya ya la tadi la ilaha ilah esbat penetapan ya tidak ada Tuhan selain ilallah itu tadi nafiyun peniadaan misalnya la janata kafirun tidak ada surga bagi orang-orang kafir la janata la janata kafirun munafiqun mungkin la kawala wala kawala wala kuwata illa bilah ya termasuk berarti la termasuk harf ya bukan isim tapi harf bisa selesnya asap wajil asap al-an muntasofi asap ya kita bisa lihat ya atam rin ya atam rin ya atam rin ini ada ini siapa yang bisa merjemahin ini ya anu maaf baca saya coba ya tam rin ibnu maskut berkata ma nadimtu nadimtu ala sya'in ala sya'in nadi nadimi nadami nadami ala sya'i nadami ala yaumin ala yaumin ala warabtu warabatish syamsu warabatish syamsu itu kan fi'il mavi mu'anas syamsu mu'anas terus warabatish syamsu itu ada haknya syamsahu syamsuhu oh syamsuhu warabatish syamsuhu itu kan anu matahari nakusuh fi'hi ajali nakoso nakoso yang kusu nukson al-imanu yasgat wayangkus berkurang berkurang nakoso fi'hi ajali walam yajid fi'hi amali tidak ada yang pernah ku sesali ala syai'i nadami atas sesuatu yang ku sesali syai'i itu anu syai'i u nadami itu anu ya syai'i nadam itu satu kalimat ya itu ngudok ngudokun nilai syai'i sesuatu penyesalan syai'u nadamin itu ya itu karena ada itu penyesalan syai'u nadami ala syai'i ala itu menjadi syai'i jari ya ya ma nadimtu ala syai'i nadami ala yaumin atas suatu hari tidak lah apa ini tenggelam aku menyesal atas sesuatu yang penyesalan ya pada suatu hari ghorabat syamsuhu jika apa ketika ghorabat maghrib ya tenggelam ya ghorabat telah tenggelam matahari pada hari itu buhunya itu ke hari yaum ya pada hari itu ghorabat syamsuhu nakoso berkurang 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 sihi pada hari itu di hari itu ajali ajalku ajalku semakin berkurang pada hari itu pada hari itu walam yazid itu harusnya yazidu ya yazidu tapi karena ada lam itu yaknya mahduf hilang misalnya lam yazid bahlam yulat hasilnya yulat yalit yalidu karena ada lam itu harfu ilahnya mahduf hilang nanti kita belajar fiil itu ya fiil yang ada ilahnya itu nanti ada berapa empat atau enam bab lam yazid aslinya kalau gak ada lam yazidu tapi ada lam itu lam yazid kalau dalam Quran itu ada lam yalidu yalidu wal wal yalidu wal yalidu lam yulat wal yalidu fihi pada hari itu amali amalku namun amalku tidak bertambah wal namun amalku amalku oke ya lihat saat katmin coba bawahnya suatu doa ini waktu saya digoter untuk diajarkan ya itu doa ini yang atas yang atas katmin Allahumma 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 agnini bil' alimi wazini Allahumma agnini Allahumma agnini ya kayakan aku kayakan ya benar Kayakan aku dengan ilmu Ini dari kalimat Zayyanayu Zayyinu Yes Wazayini Itu fi'l amr ya Ehnini itu fi'l amr Allahumma Ehnini Ehnini Wazayil almi Bila kalami Wazayini Bila kalami Halim Oh iya Wa akrimni Wa akrimni Dan Muliakanlah aku Bitaqwa Baca milni Baca milni Bila hati-hati Akrodahun Najar Najar Allahumma Ya Allah Ini Bila ilmi Kayakan aku Atau Orang kaya Orang yang cukup kan Bila ilmi Kayakan aku dengan ilmu Wazayini Dan Biasilah Aku dengan Kelembutan Kelembutan Wa akrimni Dan Dan muliakanlah aku Dengan Bitaqwa Dengan ketakwaan Wa jemilni Dan Percantik Percantiklah Perindahlah aku Bila afiati Dengan Kesehatan Kesehatan Ketaatan Terus Satsartana Yang Bawahnya Perkatan Usman Benavan Lauto Harot Lauto Hurot Lauto Hurot Kulu Buna Kulu Kulu Buna Ma Suka Hati Masyabiat Masyabiat Menkalami 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 Robbina Robbina Lau Itu kan Lau ya Seandainya Seandainya Atau Jika Tau Hurot Tau Haram Bersih 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 Kulu Buna Hati Kung Hati Kita Hati Kita Ma Tidak Syabiat Syaban Syabiat Syabaan Kenyang Maksudnya Tidak Tidak Pernah Kenyang Misalnya Kalau hati itu Telah Suci Masyabiat Tidak Pernah Kenyang Min Kalami Rohman Min Kalami Robbina Dari Kalam Kalam Tuhannya Tuhannya Tuhan kita Yangnya Al-Quran Ini perkataan Osman Bin Afan Itu Osman Bin Afan Itu adalah Salah satu Khalifah Yang Mengawali Pembukuan Al-Quran Mus'af Al-Quran Dan Osman Bin Afan Terkenal Tiga hari Seminggu Itu sudah Kataan Al-Quran Sampai Bulu Mengatakan Kalau hati Itu telah Suci Tidak Pernah Bosan Masyabiat Maksudnya Tidak Tidak Baca Quran Itu Tidak 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 Makan Terus Maksudnya Quran Membaca Quran Termasuk Ma'idatullah Al-Quran Kita Tilawah Itu Membaca Termasuk Ma'idatullah Ma'idatullah Itu Jamuan Allah Hidangan Allah Insyaallah Kita Baca Quran Itu Allah Bicara Dengan Kita Kalau Kita Salat Kita Bicara Dengan Allah Tapi Kalau Kita Baca Quran Allah Itu Sedang Ngobrol Asik Dengan Kita Setelah Indahnya Karena Quran Itu Pernah Sat Halid Menyampaikan Al-Quran Itu Hablul Matin Hablul Kabel Tali Hablul Matin Yang Kuat Dari Langit Ke Bumi Yang Kabel Yang Kuat Yang Menghubungkan Wireless Itu Yang Menghubungkan Hamba Dari Langit Cepung Al-Quran Kemudian Yaliha Sat Wahyul Al-Fir Al-Fir Ya Ini Ini Mahfudot Ketika saya dulu Digontor Lau Lau Kana Nurul Ilmi Yudraku Bil Muna Lau Kana Ini pakai Lau Ya Tadi Kana Lau Kana Nurul Ilmi Yudraku Bil Muna Makana Yapto Bil Bariyati Jahilan Lau Seandainya Kana Kana Keadaan Atau Nurul Ilmi Ilmu Cahaya Ilmu Itu Ilmu Yudraku Didapatkan Bil Muna Dengan Angan Angan Seandainya Ilmu Ditakan Dengan Cukup Ngimpi Angan Angan Cukup Berangan Angan Maka Nabil Bariyati Maka Tidak Ada Seorang Pun Yapko Itu Kekal Maka Tidak Ada Seorang Pun Bil Bariyati Manusia Bil Bariyati Di Di Dunia Di Daratan Bil Bariyati Bil Bariyati 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 Jahilan Bodoh 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 Ini kan Kata-kata Sastra Bariyati 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 Dan Jangan Kasalah Yaksul Kamu Bermalas Malasan Walataku Walataku Misalnya Takun Tapi Nonya Hilang Walataku Tapi Wawu Sama Nonya Hilang Walataku Dengan Sastra Tidak Nilai Adapnya Sat Khalid Yang Faham Walataku Maka Jangan Telah Kamu Menjadi Takun Danah Kamu Walatakunu Danah Menjadi Walataku Rofilan Lalai Orang Yang Lalai Rofilan Orang Yang Lalai Panada Matul Nagama Tadi Penyesalan Ukubah Ukubah Itu Akibat Akibat Penyesalan Penyesalan Yang Panada Matul Ukubah Itu Tanda Panjang Tanda Panjang Panada Matul Ukubah Maka Penyesalan Liman Liman Untuk Orang Untuk Liman Untuk Orang Yang Yataka Salu Mereka Yang Sedang Permalas Malasan Ini Dari Abu Tugro Tugro Seorang Sasrawan Pada Zaman Dahulu Zaman Khalifah Bani Abasi Atau Mayah Mungkin Demikian Satuah Yul Dan Asatya Semuanya Sudah Waktu Menunjukkan Asa Sabiah Ilarubu Sabiah Ilarubu Jam 7 Kurang Seperti Nanti Lain kali Belajar Jam-jam Juga Siap Yang Gampang Gampang Aja Katanya Biar Cepet Asat Asat Alhamdulillah Pada Pagi Hari Ini Kita Telah Belajar Satu Jam Lebih Perempat Mudah-mudahan Apa Yang Kita Pelajar Ini Allah Mampak Nabi Al-Lam Tanah Amin Kemudian Allah Berikan Reski Ilmu Kepahaman Agar Kita Semakin Sekumlah Di Jalan Ka'wah Mungkin Demikian Yang Saya Kami Sampaikan Kami Sebagai Nara Sembar Mohon Maaf Atas Segala Kehilah Kebodohan Kami Dan Menurutkan Allah Menurutkan Mari Alhamdulillah 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 Terima kasih Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Syukran Ustaz Tarif Syukran Ustaz selamat menikmati